Halo, selamat pagi untuk Bapak Ibu Guru Wali Kelas SMP Negeri 2 Kota Kupang Kelas 7, 8 maupun kelas 9 Dan seluruh anak-anak kelas 7, 8 maupun 9 SMP Negeri 2 Kota Kupang Pak akan memberikan tutorial bagaimana cara kalian mengaktifkan akun belajar ID kalian Menggunakan HP Jadi silakan setelah mendapatkan akun belajar dan password dari Wali Kelas Atau dari sekolah Kalian silakan membuka di HP kalian Lalu kalian memilih Google Klik di Google Lalu pilih Gmail Pilih yang ada tulisan M ini, Gmail Silakan klik Gmail Ya, kita bersabar Setelah kita pilih Gmail Nah, dia muncul seperti ini Anak-anak silakan Mengklik akun yang ada di pojok kanan atas Kalau ada foto atau yang belum Silakan klik Nanti ada akun seperti ini Ya Nah, lalu pilih tambahkan akun lainnya Klik yang paling bawah tambahkan akun lainnya Di sini kita pilih Google Kita pilih yang paling atas yaitu Google Nah, kita bersabar Ya, kita menunggu sebentar saja dia akan muncul Ya, setelah dia muncul login Menggunakan akun Maka kita masukkan akun belajar ID-nya di sini Contoh saya masukkan salah satu akun belajar ID Kamu masukkan akun kalian di kolom yang ini Tulis sesuai dengan yang dikirim Atau kalian dapat Nah, ini Kenapa Ini ada yang menggunakan SMP Ada yang SD Kalau yang SD ini rata-rata di kelas 7 Karena ini akun ini mereka bawanya dari SD Jadi masih tetap menggunakan ID Masih menggunakan SD di sini Kalau yang kelas 8, kelas 9 Maka di sini ada kena tulis SMP Nah, setelah kalian masukkan benar Silakan klik berikutnya Silakan kalian klik berikutnya Nanti akan minta kita masukkan password Nah, password ini silakan masukkan Sesuai yang kamu dapatkan dari sekolah Atau dari wali kelas Seperti ini Harus sesuai dengan perhatikan karakter Simbol yang digunakan Terus huruf besar ataupun huruf kecil Harus perhatikan baik-baik Menggunakan tanda dolar Itu kita kliknya juga harus Tanda dolarnya harus benar Nah, lalu ada huruf besar Terus ada huruf kecil Harus sesuai dengan yang kalian dapat Ada angka, ada huruf Ada karakter Perhatikan angka yang digunakan Setelah kalian masukkan benar Silakan kalian beli berikutnya Nah, selamat datang di akun baru Ini akun pembelajaran ID Yang diberikan langsung oleh Kemendik Putri Stek Untuk kalian siswa maupun guru Secara gratis Nah, muncul seperti ini Kita klik yang terima Di bagian paling bawah Terima Nah, lalu masukkan password yang baru Password yang baru itu Anak-anak Maksimal itu 8 karakter Kalian bisa menggunakan kombinasi Huruf angka dengan karakter Huruf kecil, huruf besar Artinya password yang kalian gunakan Itu adalah password yang unik Ya, sehingga dia Di sini dia belum membuat Sandi yang kuat Buat sandi baru yang kuat Dan tidak Anda gunakan Untuk situs lain Silakan masukkan password yang baru Lalu kalian confirmasi Kembali password kalian Lalu kalian klik berikutnya Kalau berhasil berarti Akun belajar ID kalian Sudah dapat diaktifasi Oke, silakan mencoba Kalau ada kendala Mohon diinfokan ke saya Pak Josie Sirat Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih